Intro Hey hey sahabat prudensial welcome back with me di Genprutals tentunya masih ditemani aku Fania Valencia dan ini adalah episode pertama dan aku udah didampingi sama 2 orang yang sudah expert banget di bidang financial yang pastinya kita akan membahas gimana sih caranya sebagai generasi muda untuk bisa mencapai financial freedom dan di samping aku sudah ada boleh diperkenalkan satu-satu supaya sahabat prudensial tuh tau mulai dari Kak Yuli dulu atau Kak Adi dulu nih perkenalkan nama saya Yuliani, saya dari FP One Agency Prudensial halo sama saya Adi Minata Lim dari One Agency Makassar dan mereka berdua ini juga salah satu financial advisor yang udah expert banget yang kita wajib kulik lebih dalam lagi supaya kita bisa sama-sama belajar untuk bisa mencapai financial freedom kita oke kak tema kali ini ini tuh unik banget karena kita akan membahas di episode pertama itu adalah hobi dari hobi dulu karena kadang tuh hobi ini tuh bisa menghabiskan uang kita gitu nah aku pengen tanya dulu nih sebelumnya hobi dari Kak Adi dan juga Kak Yuli itu apa sih gitu traveling, makan, ya makan mau bilang hobi juga iya, kalau makan sehari iya tapi aku hobinya suka coba-coba sih suka kuliner lah, jadi tepatnya mungkin hobinya kuliner bukan makan wow, oke kuliner paling favorit Kak Adi kemana sih gitu, gak harus Indonesia ya mungkin kayak di luar juga boleh bebas ya, gak harus Indonesia ya, Jepang Jepang? suka sushi berarti? bukan cuma sushi, Jepang itu makanannya semuanya kayaknya mau dari murah sampai mahal semuanya masuk semua ke lidah aku gitu oh iya, jarang loh sebenarnya karena kan banyak banget kayak bumbu-bumbu Jepang tuh yang kadangnya gak masuk sama lidah Nusantara tapi kalau untuk Kak Adi masuk? malah masuk gitu, mau yang matang mau yang mentah masuk sih ke luar aku sih di gitu-gitu juga masuk ya? oh seneng aku paling seneng waduh itu paling biasanya aku orang makan wasabi dengan sushi ya, kalau aku makan steak dengan wasabi well that's new, oke itu beneran enak, iya beneran wah ini gimana rasanya ya stick, rasanya kayak ada rasa min-min pedas gitu ya enak, enak sebelum lanjut lagi aku pengen tau juga kalau Kak Yuli apakah kulineran juga atau gimana nih? enggak, saya lebih ke traveling oh traveling terus segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia beauty, saya senang gitu oh menarik tadi ngomongin soal traveling, traveling paling seru dan paling favoritnya Kak Yuli kemana? bulan Juni kemarin saya berkesempatan ke New York dan setelah itu langsung ke Kanada wow oke, tadi ngomongin juga soal beauty kira-kira beauty nya ada apa aja nih Kak Yul? apa aja ya, semua yang berhubungan sama beauty saya senang oke tadi kan udah disebutin nih soal Kak Adi dan juga Kak Yuli hobinya masing-masing yang sebenernya kalau dihitung-hitung hobinya itu kadang juga lumayan, costnya lumayan besar ya Kak karena mulai dari kita traveling tadi ke Jepang mungkin atau menghabiskan biaya untuk beli skincare, makeup dan lain sebagainya itu kan biayanya cukup banyak ya Fania sendiri juga begitu, kan Fania juga kebetulan dulu eks-atut basket oh oke ya jadi kayak banyak banget keperluan di basket mulai dari sepatu basket, jersey, terus beli bola basket untuk latihan di rumah dan lain sebagainya yang costnya juga lumayan nah ada gak sih tips dari Kakak-kakak yang sudah expert ini gimana sih caranya mengelola uang tapi tetep menjalani hobinya dengan lancar tapi uangnya juga dikelola dengan baik gitu karena kadang kalau misalnya kita gak maintain keuangan dengan baik duitnya habis buat hobi gitu kan banyak yang seperti itu, itu ada gak sih tips dan triknya dari Kak Adi dan juga Kak Yuli? kalau saya dari hobi yang traveling itu kebetulan di pekerjaan yang saat ini lumayan memfasilitasi ya jadi bener-bener ya tahun ini aja saya udah tadi ngobrol-ngobrol lumayan udah beberapa negara di tahun ini aja gitu loh iya iya berarti tahun ini tuh udah kemana aja? tahun ini tuh awal tahun dari agensi saya ada kontes krus ke Malaysia Singapura terus di bulan Maretnya kalau gak salah saya jalan ke Bangkok dari Prudential juga seru ya kemudian tiba-tiba secara gak sengaja saya ditelepon oleh RADD saya itu saya dapet kontes ke Korea jadi saya gak sempet dari Bangkok pulang ke Jakarta saya langsung lanjut ke Korea wah seru sekali itu di bulan April kalau gak salah terus kemudian bulan Juninya yang berangkat ke New York dan ke Kanada itu lumayan hampir 3 minggu gitu ya itu dalam setahun bisa keliling dunia kalau dilihat-lihat ya dan itu gak keluar uang kan karena betul semuanya di provide ini lebih pembicaraan ini lebih membawa saya untuk menjadi agent gitu jadi pengen ya rasanya semuanya free gitu oke 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 dan kita kan kalau pergi jalan-jalan bareng sama Prudential kan selalu kasih hotelnya juga bintang 5 dan seterusnya ya pokoknya udah oke banget lah ada standarnya ya gitu oke oke ada tips gak sih Kak Ayul ketika misalnya kita di luar cara untuk gak kalap nih gak kalap ya ketika melihat brand-brand yang kita mau gitu kan karena banyak banget mungkin generasi muda sekarang nih yang ketika keluar negeri expense nya jadi lebih ketika udah melihat barang-barang yang dia disuka gitu pokoknya biar gak penasaran boleh beli tapi cari yang travel size atau apa gitu ya kan terus suka ada promo yang buy one get one nah ya boleh juga gitu oke kalau dari Kak Adi sendiri gimana tuh Kak kalau misalnya ketika kulineran gitu misalnya biar gak boros gimana sih kadang soalnya juga kalau misalnya Fania kulineran atau sama temen-temen misalnya udah datang ke kota misalnya Jogja udah tau kulinernya banyak pengen coba ini itu akhirnya dalam satu hari belinya banyak banget tapi ujung-ujungnya gak ada yang dimakan iya benar cuma ngicip-ngicip doang gitu itu kan juga expense yang lumayan gitu dan kadang justru biaya pengeluaran terbesar anak muda sekarang apalagi di Jakarta itu justru dari makan betul kadang grab food sana-sini online sana-sini gitu kan akhirnya banyak banget pengeluaran di biaya makan doang nih itu gimana sih Kak cara ngaturnya? kalau aku sih ya kalau pas lagi traveling kulineran gitu ya kalau aku sih tips yang pertama mungkin pesennya jangan berlebihan walaupun yang pengen ya tapi kalau aku sih suka gini biasanya perginya sekeluarga atau dengan temen ya misalnya berlima gitu yaudah pesen aja lima macam aja tapi berbeda jadi sepakat nih sama temen-temen eh kita pesen bareng ya saling mencoba gitu jadi kan dapat semua gitu oh baik kira-kira kalau dari Kak Adi dan juga Kak Yuli apa sih saran investasi yang baik untuk generasi muda sekarang? kalau investasi mungkin number one don't put all your eggs in one basket jangan taruh di satu instrumen aja itu yang paling penting karena banyak masalah tahun lalu kan banyak problem ya berubah investasi investasi bodong lah segala macam itu semua menjadi lebih parah karena korban-korbannya menaruh semua dananya dalam satu investasi yang saat itu kebetulan bodong jadi kan nangis kan duitnya hilang semua tapi seandainya saya pun sebenarnya kena ya waktu robot training ya saya pernah saya pun ikut gitu saya tahu ini investasi bodong tapi karena namanya prinsip saya karena saya seorang financial advisor saya pengen tahu ini sebenarnya gimana sih caranya gimana jadi saya masukin tapi yang saya masukin adalah calculated risk gitu loh seberapa yang saya berani hilang iya nah itu masuk buat sebagai saya belajar ini apa sih itunya nah balik ke tipsnya ya investasinya kan banyak lah yang amani deposito itu oke obligasi saham properti apalagi emas emas bener emas yang selalu gak pernah gak pernah selalu investasi yang bagus kan ya jangan juga taruh uangnya semuanya di emas nanti pas memakan masak bawa emas ke warung kan gak bisa ya kan betul gitu jadi diversifikasi sih kata kuncinya adalah diversifikasi kalau investasi intinya jangan sampai ditaruh di satu aja betul dan kalau mau memasukkan keberapa investasi pun harus research lebih lalu ya betul setuju biar gak kayak judi jatuhnya betul jadi tahu perkembangannya seperti apa oke kalau dari Kak Yuli sendiri gimana nih Kak? kalau tips dari saya adalah buat yang pemula atau mungkin yang awal-awal baru punya income pada saat kita menerima income jangan spend dulu jadi yang pertama kali harus kita pisahkan adalah porsi untuk investasi dulu atau untuk menabung dulu baru sisanya yang kita belanjakan itu dua hal yang berbeda banget hasilnya kalau kita hari ini dapat income kita belanja dulu baru kita sisanya kita tabung itu suka gak ada sisanya betul betul apalagi kalau perempuan ya suka banyak lihat pisang sale gitu betul betul kita masuk ke mall terus lihat sale 70% langsung hilaf gitu loh betul jadi yang tadinya porsi yang kita mau tabung atau mau kita invest yang tadinya kita udah siapin langsung bablas juga akhirnya langsung kita spend juga gitu jadi sebenarnya tipsnya adalah pada saat kita terima income kita harus menyisihkan menyisihkan dulu untuk ditabung atau diinvestasikan baru sisanya dibelanjakan oke baik untuk sahabat prudensial kalau misalnya ingin menabung lebih baik disisihkan terlebih dahulu dari pendapatan yang didapat ditabung terlebih dahulu daripada kita belanja dulu dari tabungan betul jangan belanja dulu betul abis deh betul nah sahabat prudensial jadi ngerti ya sekarang kalau memang kita tuh kalau mau menjalani hobi boleh tapi jangan lupa menyisihkan tabungan kita juga atau pendapatan kita ke saving kita dan kita harus mulai aware juga nih tentang asuransi karena kita gak pernah tahu kedepannya ada apa resiko kehidupan yang terjadi kalau misalnya sampai terjadi biaya rumah sakit itu lumayan banget jadi penting banget yang namanya aware tentang resiko kehidupan dan juga mengambil asuransi kesehatan untuk proteksi diri kita di masa depan ada gak sih tips untuk generasi muda gimana sih caranya untuk bisa memproteksi diri dengan baik dan memilih instrumen apa sih yang tepat untuk generasi muda sekarang oke berkaitan dengan proteksi kita kan di prudensial sendiri itu punya beberapa pilihan produk kesehatan ya di salah satunya produk yang pedi itu juga dan harga yang sangat terjangkau sebenernya untuk anak-anak muda sebenernya ya karena kita bicara misalkan kalau zaman dulu kena-kena diare atau demam berdarah mungkin belasan juta 20 juta deh maksimal udah cukup gitu ya hari ini kan kita masuk datang ke rumah sakit dengan kondisi demam berdarah atau tifes gitu tagian mungkin bisa 30 sampai 50 juta gitu ya jadi lumayan bukan lumayan lagi ya muras banget gitu muras banget duingnya saya ingat waktu awal-awal pandemi itu saya laparoskopi usus buntu itu cuma habis sekitar 55 sampai 60 juta tapi kemarin saya baru bantu klien saya klaim operasi usus buntu laparoskopi itu hampir 120 juta oh usus buntu itu mahal juga ya ya aku baru tau oke 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 dan itu penyakit yang datangnya secara tiba-tiba kita gak bisa kontrol menurut dokter random juga bukan karena misalnya kita hobi makan tertentu terus tiba-tiba jadi usus buntu enggak gitu jadi kita harus prepare gitu kalau misalnya enggak lumayan banget kuras tabungan 120 juta lumayan bisa udah buat DP mobil ya gitu betul gak nanti balik lagi nih sahabat prudensial kalau misalnya resiko hidup kan kita gak ada yang pernah tau ya tiba-tiba terjadi seperti itu dan ketika kita misalnya menginvestasikan nih pendapatan kita ke asuransi kesehatan jika terjadi seperti itu kita gak akan kos banyak lah nah kalau dari Kak Adi sendiri pandangannya gimana nih Kak seberapa pentingnya sih proteksi diri untuk generasi muda sekarang ini penting sih dan seperti yang tadi Bu Yuli katakan kan kalau yang kejadiannya seperti gitu usus buntu 120 juta bayangkan ya seorang anak muda generasi muda bekerja setiap bulan menabung gitu kayaknya setelah setahun tabungannya udah ada 120 juta tiba-tiba tek hilang gitu aja kan sesek ya padahal jika diawal dia bisa menyisikan sedikit aja dari dari income dia atau gaji dia whatever ya dia kalau kerja gaji ya income dia disisikan buka asuransi kesehatan itu 120 juta yang dia tabung mungkin lah gak bisa dapat 120 juta karena kan bayar premi bilang aja sisa 100 juta 20 jutanya bayar premi misalnya tapi saya rasa kalau usia muda gak sampai 20 juta lah preminya dalam setahun ya kan lebih murah mungkin 110 juta masih ada uangnya tiba-tiba tek kena penyakit usus buntu yang memang gak bisa di datangnya tiba-tiba kan gitu gak bisa prediksi betul 120 juta usus buntunya tercover tabungnya aman masih ada masih ada mau lanjutkan hobinya ongo masih bisa masih bisa jadi penting banget namanya asuransi kesehatan untuk generasi muda sekarang nih karena banyak banget nih Kak stigma-stigma kayak kalau misalnya seumpulan Fania nih misalnya kayak mikir asuransi kesehatan tuh ah nanti aja deh karena masih sehat terus juga kayaknya gak sakit-sakit amat gitu jadi kayak menyepelekan sekali yang namanya asuransi kesehatan itu kalau menurut kalian gimana dengan stigma anak muda secara kayak gitu tuh kalau kita mengamati berita-berita yang datang belakangan ini banyak sekali misalnya kasus gagal ginjal atau diabetes atau bahkan jantung itu bukan kena ke orang yang kepala empat kepala tiga loh pernah ya bener ya yang belakangan ini 30-an ya ada yang 20 bahkan kena seorang teman saya sendiri anaknya itu lagi apa namanya yang lulus SMK gitu lulus SMK terus lagi kayak kerja praktek gitu di Batam magang gitu ya magang terus tinggal di satu rumah susun gitu karena dia pikir kamar mandinya musih jauh turun ke bawah dia gak pernah minum pulang langsung kena gagal ginjal akut dan itu sampai hari ini bener-bener harus cuci darah satu minggu dua kali yang which is itu ngabisin duit banyak sekali gitu ya jadi kalau misalnya kita bilang apakah sakit hanya kena usia tertentu saja yang udah tua ke atas enggak juga jadi sekarang enggak kenal usia ya apalagi dengan banyak minuman boba yang minuman manis-manis sekarang ini ya diabetes itu juga banyak kena ke kaum muda juga gitu jadi kalau pesan untuk generasi muda makin muda kita beli insurance kan sebenarnya makin murah ya gitu jadi kalau insurance maksudnya sakit gak kenal usia deh jadi kalau misalnya kita udah dalam kondisi sakit baru apply asuransi itu kan gak bisa oh iya betul ini perlu diinformasikan kepada jadi mau apply insurance pun kita harus dalam kondisi sehat iya betul dan produktif tentunya untuk cari uang ya betul sekali jadi sahabat prudential ini aku remind lagi ketika misalnya kalian mau apply asuransi kesehatan itu posisi kalian harus dalam keadaan sehat ya betul karena ketika sakit kemungkinan besar juga akan ditolak oleh pihak asuransi sendiri iya betul dan juga ketika misalnya kita masih muda premi atau biaya yang dibayarkan perbulannya akan lebih murah dibandingkan kita sudah mungkin umur lebih dewasa lagi gitu oke kalau pandangan dari kak Adi gimana nih kak stigma anak muda sekarang yang gini sebenarnya kalau kita lihat dari satu sisi sih tidak salah ya stigma tersebut tapi mereka gak melihat lebih jauh maksudnya gini banyak-banyak yang saya tawarkan yang masih muda-muda ngomongnya masih muda lah masih sehat lagian income saya gak cukup untuk beli polis nah saya katakan gini justru karena income kamu gak cukup makin kamu butuh polis kenapa? karena orang yang sudah income nya banyak udah duitnya banyak ya kalau gak punya polis bayar sendiri ya kan tapi kan kalau income terbatas tiba-tiba terjadi seperti usus-usus itu siapa yang mau bayar gak ada income nya kan justru harus makanya stigmanya satu sisi bener gak salah tapi harus dipikirkan lebih luas dari itu gitu loh yang tadi menyambung yang tadi ibu Yuli katakan anak muda saya kasih contoh real dah anak saya ya umur 23 sama dengan Fania tiba-tiba tahun lalu difonis atau imun aduh untungnya saya udah punya polis buat dia jadi sekarang saya lagi treatment itu di cover oleh Prudential bayangkan kalau saya berpikir kayak yang tadi jangan usah lah anak saya masih muda buat saya aja bapaknya cukup kan bisa kan gitu kan saya berpikir-begitu kan iya betul apa yang terjadi betul sih tidak bisa ter cover biaya jadi boncos banget betul karena lumayan cukup berat sebenernya dan auto imun kan bukan bilang satu kali treatment selesai betul ongoing kan terus menerus betul betul oh menarik sekali aku jadi penasaran nih kalau dari Kak Adi dan Kak Yuli sendiri itu start awal mulai tapi kan sekarang udah punya asuransi masing-masing udah punya polis masing-masing awal akhirnya memutuskan mengambil asuransi itu karena apa? dan di umur berapa? dan bagaimana? oke beberapa tahun yang lalu pada saat saya menikah itu kebetulan orang tua saya ayah saya itu satu hari sebelum saya menikah beliau anfal kena serangan jantung dan dua minggu setelah penjala di perawatan di ICU papa saya meninggal dunia sedangkan saya dengan suami udah lumayan keluar uang cukup banyak untuk pernikahan sendiri gitu dan harus bayar deposit-deposit di rumah sakit karena papa masuk ICU yang kita tahu kalau masuk ICU biayanya gak kecil ya gitu saya sangat belajar ilmu kehidupan pada saat itu jadi begitu selesai pemakaman dan segala macem saya memang aware langsung cari yang namanya asuransi kita gak boleh hidup seperti ini nanti mewariskan hutang ke anak-anak kita jadi saya yang cari sendiri asuransi dengan suami saya kebetulan menemukan satu teman yang hari ini jadi leader saya di Prudential kita menjadi nasabah dulu baru menjalankan bisnisnya di Prudential oh baik sebelumnya saya terus berduka cita tapi dari pengalaman itu juga bisa jadi pelajaran nih untuk sahabat Prudential jangan sampai kejadian seperti itu lebih baik kita menangani lebih dulu dengan mengambil asuransi kesehatan dari sekarang karena takutnya kita gak pernah tahu kedepannya seperti apa kita lanjut kalau ke kak Adi gimana nih kak? kalau aku sih memang dari awal aku mengerti tentang asuransi ya itu apa itu apa ya waktu itu awalnya kan asuransi mobil rumah mengerti arti resiko kehidupan ini apa nah pas menikah pertama kali ada agen asuransi datang mendatangi saya kebetulan temen ya menawarkan gitu jadi saya langsung ambil saya kadang udah ngerti saya ngambil gitu tapi waktu itu kan Prudential masih belum ada jadi ngambilnya sama brand lain ngambil kemudian dengan menjalannya waktu jadi saya join sebagai agen Prudential saya melihat bisnis ini udah oke jadi awareness saya itu makin-makin naik gitu terus juga makin dipertegas dengan anak saya itu yang pertama itu lahir ternyata kami temukan dia gak bisa denger gitu nah sayangnya waktu itu kami tunda pengambilan asuransinya gitu gitu udah bisa ya ada asuransi dari sejak udah sekarang Prudential anak satu bulan udah bisa buka buka polis gitu waktu itu sih belum waktu itu kalau gak salah setahun ya baru bisa ya waktu itu kalau gak salah gitu nah waktu itu emang walaupun kami sudah jadi agen Prudential saya agak jujur sih agak telat ya membuka polis untuk anak saya itu kali ini yang kejadian yang yang tadi saya cerita anak saya kentak atau imun ya kami bersyukur udah ada gitu loh nah kayak gitu sih itu memang dari awal saya mengerti asuransi itu tujuannya untuk apa gunanya untuk apa mentransfer risiko kan kita kan hidup sebisa mungkin memang kita gak mungkin lah mendatangi risiko ya kan gak mungkin tapi kan kita gak bisa menghalangi itu risiko datang gitu nah itu yang penting gitu yang menurut saya sih kita harus memanage risiko itu salah satunya yang alat yang paling bagus untuk memanage risiko ya asuransi oh baik akhirnya dari situ membuka asuransi tapi memang udah aware ya sebenernya ya memang dari awal udah aware asuransi itu apa sebenernya Fania saya boleh tambahin sedikit ya ini kan kita bicara soal asuransi kesehatan ya tapi sebenernya saya pun ada satu pengalaman unik sahabat saya sendiri kebetulan ini asuransi jiwa ya warisan gitu jadi pada tahun 2021 awal itu saya punya temen baik yang saya tawarin asuransi jiwa warisan itu dia tunda-tunda terus prosesnya gitu terus di Januari itu tiba-tiba terjadi musibah jadi dia bilang kesadarannya muncul untuk buka untuk buka polis hari itu kita ketemu proses dan isyutlah polis itu itu di bulan Januari tahun 2021 yang kemarin di bulan Juni kebetulan saya kena covid bersama dengan suami yang waktu jaman Delta itu yang rumah sakit penuh semua betul nah temen saya ini kena juga gitu jadi saya udah hampir negatif temen saya baru kena akhirnya singkat cerita dia meninggal dunia polis baru dibayar satu kali karena dia bayar di bulan Januari untuk semesteran tuh ya jadi bayarnya per enam bulan jadi harusnya jatuh tempo lagi itu bulan Juli tapi bulan Juni tanggal 21 dia meninggal dunia dan saya urus klaimnya itu cair warisan untuk istri dan anak-anaknya senilai 2,5 miliar wow dan itu bener-bener saya saya bukan senang sahabat saya meninggal enggak tapi saya bangga gitu sebagai seorang agent asuransi saya bisa bantu temen saya menyelamatkan masa depan dia dan anak-anaknya untuk melanjutkan hidup oke ini jadi menarik kan ini FYI dulu sebelumnya kepada sahabat Prudential jadi Kak Adi dan juga Kak Yuli ini adalah agent Prudential dari puluhan tahun lalu ketauan deh umurnya ya ya udah berapa puluh ya adalah ya 10 tahun lebih ya dan sudah menangani banyak sekali nasabah bahkan sampai ratusan luar biasa kira-kira selain pengalaman yang tadi udah diceritakan ada enggak sih pengalaman lain yang paling mengenang dari Kak Adi dan juga Kak Yuli sendiri menangani nasabah yang kayak gitu gitu banyak sih yang salah satu yang saat ini yang masih cukup berkesan buat saya saya lagi membantu salah satu nasabah saya beliau sih bukan orang miskin ya tapi usahanya oke bagus gitu tapi tiba-tiba dan beliau itu rajin check up check up mamo segala macam kan wanita kan dan selama ini bersih-bersih tiba-tiba bulan Januari kalau enggak salah muncul benjolan nah terus dia kabarin saya saya bilang enggak apa-apa ceh itu bisa kok diklaim segala macam jadi saya bantu dia segala macam biopsi dua biopsi dan itu bukan cuma di payudara tapi ada di paru-paru juga jadi dua kankernya itu habis 160 juta kalau enggak salah baru biopsi loh baru biopsi nah langsung dia dia sampaikan perencanaan kedepannya gimana kemo 6 kali operasi ini baru selesai operasi habis operasi kemo lagi tentu saja kan orang mau berduit segimanapun juga kan mikir dong ya iya kemo 1 kali itu 80 juta satu kali loh oh gue baru tahu itu 1 kali di Singapura waktu itu hah oke itu baru 1 kali itu dan itu awal 6 kali terus operasi terus kemo lagi kalau enggak salah 8 kali lagi minimal nah kemarin selesai operasi yang dioperasi pertama itu paru-parunya operasi pertama paru-paru paru-paru aja operasi 800 juta hmm jadi sekarang udah habis hampir 2-3 miliar sekarang belum selesai belum selesai belum selesai sampai sekarang tapi itu semua akhirnya di cover cover full oleh Prudential oke tapi aku jadi penasaran berarti diklaim Prudential nya itu bisa di luar negeri juga bisa tergantung kartunya yang kita pilih di awal oh tapi ada kartu yang memang bisa di seluruh dunia bisa oh itu bisa jenisnya kartu hitam tapi kartu hitam itu ada beberapa plan yang bisa dipilih kalau misalnya sesuai wilayah pertahanan ya sesuai wilayah kalau bronze misalnya cuma Indonesia silver seluruh Asia kecuali Singapura, Hongkong, Jepang kalau gold termasuk seluruh Asia termasuk Singapura, Hongkong, Jepang platinum seluruh dunia kecuali Amerika diamond seluruh dunia kecuali bulan terus yang kayak udah serius serius oke 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 oh tapi ada pilihan udah sama-sama kartu hitam tapi isinya ada level-levelnya ada plan-plan nya oh tergantung dari sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan pribadinya oke itu tadi kalau dari Cita Kak Adi kalau dari Kak Yuli ada lagi gak kak? ada jadi tahun 2021 itu momentum yang sangat lumayan mengurah emosi gitu ya betul ada salah satu tim saya yang kliennya itu sama kena covid juga tapi masih muda usianya 45 tahun waktu itu di usia di tahun 2021 beliau punya warisan 15 miliar gitu nah sama itu baru dibawa dari di daerah deket Bandung ada namanya Majalaya dari Majalaya dibawa ke rumah sakit di Bandung Almarhum akhirnya meninggal di depan rumah sakit jadi kita urus klaimnya lumayan sebenarnya beliau ini adalah satu pengusaha yang lumayan cukup gede gitu tapi kita tahu sama-sama bahwa pengusaha pun banyak hutang usaha ya betul pasti ada dan ternyata lumayan jadi dari 15 miliar dia punya warisan di Prudential itu beliau juga punya kewajiban hutang usaha yang angkanya lebih besar dari 15 miliar waduh ya jadi jadi lucunya kita tuh sampai diteleponin oleh pihak bank ini kira-kira kapan dari Prudential bisa cairkan gitu ya jadi sebenernya salah satu perencanaan dalam financial planning itu adalah juga untuk perencanaan hutang sebenernya asuransi juga bisa digunakan sebagai perencanaan hutang akhirnya singkat cerita nggak sampai butuh berapa lama karena lumayan polis udah matang juga cukup lama jadi Prudential bayarkan klaimnya dan itu akhirnya ya kita nggak lah bisa bantu keluarga almarhum juga tentunya happy juga karena masalah hutang bisa selesai ya gitu betul oke oke ini menarik banget ngomongin asuransi kesehatan iya dengar-dengar asuransi kesehatan ini kan ada dua macam nih Kak iya betul sekarang ini ya ada yang tradisional dan juga ada yang PID iya betul nah itu bedanya apa sih Kak dan keuntungannya tuh ada apa aja sih gitu kalau dari segi asuransi kesehatannya mau ambil dari tradisional ataupun dari PID asuransi kesehatannya sama proses tidak ada bedanya fasilitasnya manfaatnya manfaatnya ya betul fasilitasnya sama kartu hitam yang sama plan-plan yang dipilih juga sama sama proses cuma beda jalur aja kalau aku suka ngomongin ke nasabah beda jalur aja yuk mau pakai jalur PID atau jalur tradisional gitu jalur tradisional positifnya preminya lebih terjangkau itu aja buat jadi buat keluarga yang tadi kita sepan singgung income nya masih pas-pasan daripada nggak ada yaudah ngambil tradisional paling nggak ada yang cover boleh dong kayak kemarin saya baru hitungin salah satu nasabah bayar 6 juta per tahun ya 6 jutaan per tahun anaknya bisa di cover sampai 5 miliar plus 12 miliar 5 miliar per tahun 5 miliar per tahun plus 12 miliar 6 juta loh keluar per tahun gitu ya kan oke lah buat keluarga muda yang baru merintis usaha yang pas-pasan boleh lah ya kan nah kalau PID positifnya apa fleksibilitas fleksibilitas apa setelah berapa tahun polis ini bisa bisa kita naikin bisa kita atur dan juga ada dana cadangannya yang bisa kalau memang kita tiba-tiba perlu kita bisa tarik gitu jadi masing-masing ada ada positifnya ada plus masing-masing gitu oke nah PID itu sih katanya apa ya kak produk asuransi yang dikaitkan investasi oh oke jadi di dalamnya ada instrumen investasinya bukan padi loh yang kita makan bukan bukan itu nasi padi beda 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 jadi ini berarti ada instrumen investasi di dalamnya betul yang walaupun kita jangan berfokus kepada investasinya tapi untuk dana cadangan ketika suatu waktu diperlukan oleh nasabah oke ada yang mungkin mau ditambahkan sebenarnya yang yang tradisional kesehatan yang tradisional itu sebenarnya produk yang Prudential ciptakan di masa pandemi untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat kesehatan premium tapi dengan harga super ekonomis gitu ya karena preminya murah dia setiap tahun pasti ada yang namanya kenaikan premi gitu sedangkan yang PID tadi mungkin akan terjadi repricing tapi tidak setiap tahun ya betul enggak lah dalam berapa tahun lah itu pun kalau kondisi nasional pandemi lagi baru terjadi repricing kalau enggak emang enggak oke jadi ini aku sedikit rangkum jadi kalau misalnya sahabat Prudential yang pengen tahu bedanya PID sama yang tradisional apa kalau yang PID dia ada sisi investasinya bisa jadi dana cadangan dan juga preminya tetap ya cenderung ya cenderung tetap walaupun ketika terjadi ya misalnya inflasi dari negara iya atau inflasi rumah sakit ya iya mungkin ada kemungkinan repricing ya cuman itu sangat jarang ya sebenarnya ya sedangkan kalau yang tradisional tuh premi tiap tahunnya pasti ada kenaikan jadinya seperti itu tuh ada pilihan untuk generasi muda nih kalau dari kakak yang sudah menangani banyak nasabah ini menyarankan untuk yang PID atau yang tradisional? nah itu pertanyaan yang sering ditanya oleh nasabah aku kalau gitu kok mendingan PID atau tradisional? kalau aku sih pribadi aku masih tetap merasa PID itu asuransi yang bagus karena sangat inovatif yang menggabungkan antara asuransi dan instrumen investasi jadi aku bilang kalau you punya budget aku tetap hancurin PID kenapa? karena memang premi nya cenderung lebih tinggi ya lebih tinggi pada titik tertentu dimana di masa akan datang you boleh cuti premi istilahnya dengan tentu saja dana cadangannya sudah cukup gitu loh nah sehingga polis ini membayarkan diri sendiri biaya-biaya asuransinya kos asuransinya dibayarin oleh dana cadangannya sudah terbentuk gitu jadi kan kita manfaat dapat tapi kita udah ini jadi istilahnya kita kerja keras di awal dikit lah gitu menaruh gitu segala macam kan tapi itu jangan jadi penghalang untuk membuka polis asuransi kesehatan sekarang kalau budget juga cukup masuk tradisional lebih baik ini ada daripada tidak ada sama sekali aku selalu ngomong gitu jadi kalau aku sih ditanya sih ya PID lah karena pasti kita punya pasti yang PID punya karena kan kita kan udah dari sebelum pandemi udah punya kan gak mungkin kita di tengah jalan switch ke yang tradisional gitu dan memang udah banyak banget bantuin klien yang lagi di tengah cuti premi lagi holiday premium istilahnya nasabah lagi gak bayar premi eh tiba-tiba harus klaim sakit ke rumah sakit pun klaim tetap dibayar setuju oke itu pasti sangat sering terjadi pada saat covid ya? betul dan itu keuntungan PID yang tidak ada di tradisional oke menambahkan berarti kalau yang PID itu dia bisa cuti premi ketika dana cadangan yang ada di investasinya itu pun mencukupi ya? betul betul jadi ketika misalnya terjadi covid terus mungkin ekonomi lagi tidak stabil bisa ditanggung dari dana cadangan yang ada di investasinya betul itu banyak yang, sorry aku tambahin itu banyak yang agen asuransi yang mungkin sekarang ini agak relaktan untuk jualan PID karena mereka gak menyadari biasanya kan asuransi itu risikonya 4 meninggal, kecelakaan, sakit, jadi kritis tapi ada satu risiko yang kelima yang cuma bisa dijawab oleh PID yaitu apa? kekurangan kemampuan membayar premi PHK gitu ya? ya karena di PHK atau karena bisnis yang mana terjadi waktu pandemi nah ini cuma bisa dijawab oleh PID dan seperti yang Bu Yuli katakan itu pun aku alami selama pandemi banyak nasabah yang telepon aku mau tutup polis tapi aku nanya kenapa alasannya? bisnis lagi sepi, kena PHK, income turun jadi aku bilang sabar, jangan tutup dulu kasih kesempatan aku lihat polismu jadi aku lihat, oh dananya cukup biaya asuransinya sebegini ikut telefon balik gak perlu kamu jangan tutup polis income kamu turun kena COVID lebih problem loh begini solusinya yuk butuh dana tarik dulu sebagian sisakan sebegini untuk meng-cover selama berapa lama 3 tahun 4 tahun atau kalau memang udah cukup besar seterusnya yaudah cuti premi tarik dikit boleh itu menjadi solusi buat mereka gitu loh jadi buat sahabat prudensial nih kalau misalnya mau mengambil asuransi kesehatan akan lebih disarankan Pak Edy ya karena ada dana cadangannya jadi ketika terjadi hal yang tadi mungkin COVID-19 wabah yang seperti itu kita tetap bisa polisnya tetap aktif karena kita juga gak pernah tahu di saat mungkin lagi pandemi tiba-tiba kena dan perlu biaya yang lebih seperti yang tadi udah dibicarakan ya banyak sekali penyakit yang mungkin ditangani di rumah sakit itu harganya ternyata luar biasa tingginya gitu kan daripada kita menghabiskan tabungan kita lebih baik kita investasi di proteksi diri kita ya kan oke ada pesan gak sih untuk generasi muda sekarang untuk bisa mengatur uangnya dengan baik dan coba kasih beberapa patah dua patah tentang seberapa pentingnya proteksi diri dan juga investasi ke proteksi diri ini untuk masa depan anak muda sekarang oke ya mungkin pesan untuk generasi muda ya yang seringkali berasa asuransi gak penting gitu ya nah tapi hari ini setelah dipaparkan sedemikian rupa ternyata banyak banget penyakit yang tidak hanya mengintai orang tua tapi juga generasi muda pun punya resiko yang sama gitu jadi ini adalah satu asuransi adalah satu produk yang unik kita harus beli pada saat kita sedang tidak butuh asuransi jadi belilah asuransi pada saat kita belum merasa butuh nah itu adalah waktu yang terbaik untuk beli asuransi karena sebenernya kita suka bilang waktu terbaik untuk beli asuransi itu adalah kemarin supaya hari ini kita udah hidup dengan proteksi tapi kalau kemarin tidak ada kesempatan untuk beli proteksi maka hari ini mungkin adalah kesempatan kita terbaik untuk kita punya proteksi kesehatan terutama yang paling penting oh sekali karena kalau udah sakit belum tentu diterima asuransinya kalau udah sakit perusahaan asuransi semua tutup pintu kayak mohon maaf gak bisa gitu kan oke kalau dari Kak Adi kalau dari aku banyak orang merasa asuransi itu biaya ya cost yang harus keluar aku sering ngomong jangan berpikir seperti itu sebenarnya gak salah tapi ada yang lebih luas yang perlu kita pikirkan yaitu apa asuransi itu fungsinya banyak kok meng-cover risiko asuransi jadi tadi yang Bu Juli paparkan proteksi utang kan bisa jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir asuransi itu salah satu instrumen investasi juga tapi mungkin return-nya tidak selalu dalam bentuk uang return-nya dalam bentuk ketenangan pikiran kita udah sakit piece of mind kan udah sakit gak perlu memikirkan biaya rumah sakit satu ya kan dua dua kita orang tua meninggal tenang istri anak tuh kayak tadi yang Bu Juli cerita utangnya aman gitu loh bisa dibantu oleh asuransi jadi asuransi luas fungsinya untuk mempersiapkan pendidikan segala macam memastikan memastikan kita nabung bisa 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 banget tapi pertanyaannya pada saat kita nabung tiba-tiba terjadi resiko anaknya sekolah gak bisa-bisa anaknya menggantikan bekerja kan itu kan tengah ada asuransi pendidikan terjadi sesuatu nabungnya mah sama tapi terjadi sesuatu resiko anaknya pasti tetap bisa sekolah kayak gitu loh jadi banyak fungsinya jangan terlalu melihat seperti apa vision tunnel aja melihat asuransi sebagai biaya wah ini biaya tambahan lagi deh jangan karena kita pikirnya lebih besar kan aku langsung jadi keinget satu pertanyaan yang sangat penting sorry nih sebelum aku tutup aku ada satu pertanyaan yang pasti sahabat Prudential tuh menanyakan ini juga karena banyak banget nih isu di luar sana yang banyak bilang asuransi tuh kadang kalo bisa diklaim tuh sulit ribet pertama terus habis itu kedua kayak kok ini gak bisa diklaim ya gitu kayak misalnya udah bayar terus preminya cuman ada mungkin orang-orang di luar sana yang menganggap kayak kok ini gak bisa diklaim gitu ada kan beberapa orang di luar sana atau mungkin pernah mengalami juga di nasabah-nasabah sebelumnya yang menganggap kok ini gak bisa diklaim padahal posisi lagi perlu banget asuransinya tapi gak bisa itu kenapa bisa kejadian kayak gitu kak? oke sebenernya dalam asuransi pasti ada yang namanya masa tunggu ya jadi kalo misalnya nasabah klaim di luar maksudnya di dalam masa tunggu pasti klaim gak dibayar misalnya contoh kayak nasabah kena covid covid itu salah satu penyakit yang kena masa tunggunya 30 hari gitu oke tapi baru juga bayar satu kali terus baru berjalan polis isu 5 hari terus kena covid udah pasti klaim gak bisa dibayar oh jadi ada masa tunggu ya ada masa tunggu ya lalu kemudian kalo kena cancer segala jenis cancer itu kena pengecualian 90 hari 3 bulan lalu kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang memang masa tunggunya 12 bulan jadi kalo misalnya agent dengan baik menjelaskan kepada nasabah misalnya salah satu penyakit yang dikecualikan di 12 bulan pertama itu ada jantung, hernia, segala jenis tumor atau benjolan itu kena pengecualian 12 bulan ya misalnya kena benjolan tapi polis baru berjalan 8 bulan udah pasti gak di cover juga tapi kita suka ngasih tau juga ke nasabah selama memenuhi syarat maksudnya sudah lewat masa tunggunya terus tidak ada kebohongan di awal pada saat kita tanda tangan pengajuan aplikasi awal maksudnya tidak ada kebohongan karena nasabah udah sakit jantung udah pernah pasang ring misalnya di Singapura tapi dia bilang baik sehat dan segala macem nah itu salah satu penyebab klaim tidak dibayar jadi sudah ada kondisi sakit tapi dia tidak ngomong jujur tidak ada niat baik lah tidak ada ketikat baik sementara kita agent juga gak bisa tau kan nasabahnya jujur atau enggak yang penting kita tanya kalau dia memang ternyata jujur tidak ada kebohongan di awal pada saat pengajuan aplikasi awal dan memenuhi syarat-syarat administrasi klaim sudah lewat masa tunggu dan segala macem klaim pasti dibayarkan oke jadi intinya kalau ketika di cek dan lain sebagainya pada saat daftar asurasi jangan sampai berbohong ya betul karena ketika udah ada misalnya track record sebelumnya udah ada penyakit jantung dan tiba-tiba sudah lagi menjadi nasabah tiba-tiba kena penyakit jantungnya itu gak bisa di claim gak hanya penyakit jantung ya maksudnya penyakit-penyakit yang lain juga jadi harus bener-bener jujur ketika mengisi form dari asuransi ada tambahan mungkin dari kak Adi kenapa tiba-tiba klaim bisa gak itu salah satu isi yang terbesar ya dengan asuransi banyak orang merasa asuransi pas kita mau masuk gampang pas kita lupa bayar premi jadi tagi-tagi tapi pas klaim itu susah gitu intinya begini setiap semua hal ini semua perusahaan semua hal ini ada namanya aturamain bener gak saya analogikan sebuah mobil dah ya kan mobil kita baru beli mobil baru gitu apalagi sekarang kan udah keyless ya gitu ya naik udah beli dapet rumah naik mau nyalain gak bisa nyala terus kita marah sama dealernya ini mobil apa nih mobil rusak gimana sih kok kasih saya mobil rusak oh maaf pak ternyata kuncinya harus dibawa jangan ditaruh di laci di rumah harus deket gitu sama kan mobil harus ada aturamain ada caranya jadi selama selama cara aturamainnya diikutin dengan bener saya yakin semuanya berjalan yang lancar pengalaman saya sih nasabah nasabah itu kan nasabah gak ngerti aturamainnya yang ngerti siapa kami agen bener gak yang ngerti agen jadi kita sebagai agen kami sebagai agen yang mengarahkan nanti kalau ini butuh form ini ya butuh form ini ya butuh ikutansi ya yang asli gak boleh copy segala macam bla bla kita minta semua butuh ini butuh ini minta karena kita yang ngerti itu loh ya kalau mau ini ya carilah agen ya seperti kami wah bisa langsung hubungin Oma di bawah sini jadi buat sahabat prudensial di luar sana yang bilang klaim-klaim katanya gak bisa keklaim itu coba di crosscheck lagi apa yang miss gitu kan mungkin gak bayar premi sebelumnya atau hal-hal lain yang mungkin tidak sesuai dengan aturan mereka itu harus di crosscheck lagi yang jelas kalau semuanya lancar pasti klaimnya juga lancar gitu ya terima kasih banyak sebelumnya sama-sama semoga apapun yang disampaikan tadi bisa berguna untuk sahabat prudensial mau apapun hobinya boleh dijalani tapi jangan lupa untuk proteksi diri kita untuk di masa depan karena kita gak pernah tahu resikonya seperti apa dan tadi juga udah disampaikan kalau biaya rumah sakit tuh sebesar itu ya kakak-kakak jadi jangan lupa untuk selalu memilih proteksi diri yang terbaik untuk kalian mau pay di ataupun yang tradisional tergantung dari pribadi kalian yang jelas pilihlah yang terbaik untuk masa depan kalian stay safe untuk kalian semua and see you on next episode bye bye